selamat menikmati saya akan melakukan pembongkaran apakah akarnya sudah jadi atau belum mudah-mudahan sesuai yang diharapkan jadi pertamanya seperti ini ini bahan kimming nanti akan saya contohkan untuk proses penanaman jadi dulunya seperti ini kemudian saya pecah batang dan saya tanamkan sekarang Alhamdulillah sudah kelihatan ya bentuk akarnya namun saya tidak tahu di dalamnya apakah sudah sesuai yang diharapkan sudah tersusun atau belum nanti kita cek sama-sama nah inilah dia kita lihat ini adalah akarnya tapi ini sepertinya tidak tersusun rapi karena ada yang turun ke bawah kemudian ada juga yang naik ke atas tapi dulunya kecil loh dulu seperti ini jadi dulu waktu hasil stake saya tancapkan dan coba saya pecah batang dan akhirnya seperti ini namun sekarang mau saya cek dan mau saya pecah batang lagi kemudian saya ganti media semoga semakin subur dan nanti akan saya tunjukkan tips atau cara saya menanam bonsai supaya akarnya bisa tersusun atau kelilingnya oke ikuti saja ya oke disini yang harus kita siapkan yaitu pertama polybag jadi saya gunakan polybag kemudian ini ya ini untuk alas nanti di polybagnya nah ini ada seperti ini ya kemudian ini yang satunya ini yang kecil dan ini bahan kita untuk contoh bagaimana saya melakukannya selamat menikmati oke ini yang satu ya seperti ini nah kalau yang satu ini ini termasuk keliling nah ini ini besar namun ada yang terturun ke bawah ini dan juga nah ini ganjalnya masih ada ini ganjal ini ganjal ini ada yang terturun mungkin kemarin waktu penanamannya ini gak terbuka nah ini lumayan besar ini masih kecil dan nanti masih bisa besar kemudian yang ini masih bisa kita pecah lagi nih kita pecah jadikan dua oke jadi yang ini sudah 70% ya sesuai yang diharapkan akarnya keliling dan agak sedikit seimbang lah oke kemudian nanti kita potong dan ini yang satunya yang kecil ini yang kecil kemarin saya belah berapa ini satu dua tiga empat nah ini belah empat tapi yang ini kecil masih nih jadi kemungkinan yang ini akan kalah dan nanti diganti oleh yang ini yang ini bisa juga diganti dengan ini atau langsung juga bisa yang bawah kemudian yang ini ini bengkok ya jadi ini gak rapi jadi untuk yang kedua yang kecil ini masih jauh dari yang diharapkan ya tapi lumayan lah nanti kita proses lagi kita bentuk lagi oke nah sekarang kita akan lakukan proses penanaman yang baru seperti apa dan nanti akan saya tanam juga yang sana kemudian ini bagi yang tahu silahkan di komen jadi elegan ini ada penyakit di bagian daun seperti ini saya masih belum tahu nih kira-kira apa nih nah ini ini kayak sejenis kutu dan ini banyak sekali di daun-daunnya nih setelah daun nah ini tapi kalau ke kimeng itu tidak tidak mau dia ya jadi di kimeng itu gak ada kalau di elegan ini banyak seperti ini penyakitnya ini rusak sekali ya daunnya oke saya tanam dulu yang ini yang baru seperti apa prosesnya silahkan diikuti jangan lupa dikasih alas ya ini dipecah dulu pecah empat dan kita bagi akarnya nanti baru kita pilih mana yang besar baru kita ambil jadi untuk sementara kita pakai aja akar ini semuanya nih kalau ada saran silahkan di komen ya selamat menikmati jadi kalau mau melakukan pecah batang harus gunakan pisau yang tajam ini sudah saya pecah tinggal kita sesuaikan dan yang satunya lagi oke kawan-kawan jadi ini sudah saya pruning habis kemudian yang kedua ini sudah saya pecah batang jadi saya biarkan kurang lebih ini satu malam jadi sekarang ini sudah di pagi hari nah ini tujuannya supaya getah di tepi ini jadi usahakan tidak langsung ditanam supaya ini kambiumnya sedikit mengering karena kalau terlalu basah dengan getah atau masih basah getahnya kemudian kita tanamkan atau kita rendam dengan air biasanya itu ada pembusukan oke seperti ini ya ini saya sedikit pecah-pecah batangnya supaya ada nanti terlihat mengembang dan yang ini juga sama saya pecah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke seperti ini ya ini sudah selesai tinggal kita siram dan kita tunggu nanti mungkin kurang lebih 2-5 bulan nah boleh kita cek lagi akarnya bisa cek dari atas tidak perlu kita bongkar karena sudah kelihatan ya oke itu saja ya video dari saya terima kasih sudah menonton jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi dalam berbagi informasi seputar aktivitas saya salam bon saya dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati